Terima kasih Yang telah berkenan hadir disini Yang saya hormati Para pastor provinsial Para suster provinsial Para pastor Biarawan biarawati Yang saya hormati Para pejabat negara Mulai dari aparatur Pemerintahan sipil Baik dari pusat Atau yang mewakili Pemerintahan provinsi Maupun Para pejabat daerah Bupati, wakil bupati Dan segenap Perangkat kerja daerahnya Para lembaga-lembaga negara Anggota DPR pusat Provinsi maupun daerah yang berkenan hadir Semua tokoh umat Tokoh masyarakat Dan tidak jupa juga Para pejabat keamanan Baik TNI Polri Maupun Pejabat keamanan yang lain Seperti Satpol PP Dan Dari Ormas Serta Umat katolik Dan umat lain Yang menghadiri Acara ini Pertama-tama saya Bersyukur kepada Tuhan Karena telah memilih Ambai yang Hina ini Untuk mengemban jabatan ini Terima kasih Kepada Duta Besar Vatikan Munsi Sinur Piero Popo Yang berkenan Menjadi penabis utama Romo Kardinal Ignatius Soehario Dan Monsinyur Julius Yang berkenan Sebagai Penabis Pendamping Pertama Dan dua Serta para uskup Yang hadir disini Terima kasih banyak Terima kasih juga Saya ucapkan Kepada Pemda Kabupaten Sanggau Dan Pemda Kabupaten Sekadau Yang telah Mendukung Secara total Acara ini Anda Telah menunjukkan Bahwa Antara pemerintah Dan gereja Meskipun kita Masing-masing Otonom Tetapi kita Dapat Bekerja sama Ini Ini Sungguh sesuatu Yang baik Sebagai Sebuah bangsa Maupun juga Sebagai Umat beragama Karena kita Menunjukkan Bahwa Antara agama Dan gereja Tidak ada Pertentangan Terima kasih Kepada Para Para panitia Dan semua Kelompok yang terlibat Dalam persiapan Acara ini Kita Tepuk tangan Untuk mereka Dikomandai oleh Dilindungi oleh Uskup Julius Sebagai Uskup Keskupan Sanggau Lalu Kemudian Pembina Pak Bupati Dengan Fikjen Serta diketuai Dikomandani oleh Bupati Sanggau Dan Sekadau Dikomandani oleh Wakil Bupati Sanggau Panitia telah Bekerja Siang Malam Ada yang Meninggalkan Anak istri Ada yang Meninggalkan Anak suami Untuk Bekerja disini Gratis Terima kasih Terima kasih Kepada Para donatur Ketika Saya Masih Menjadi Frater Ketika Saya Menjadi Imam Ketika Saya Menjadi Dosen Sebagai Anggota Pasonis Para donatur Banyak yang Hadir Terima kasih Banyak Ada yang Tempat Saya Singgah Menginap Di Jakarta Terima kasih Banyak Tuhan Membalas Kalian Terima kasih Banyak Juga Kepada Para donatur Selama Upacara Ini Saya Tidak Bisa Membalas Tuhan Akan Membalas Kalian Semuanya Terima Terima Kasih Juga Kepada Keluarga Saya Yang Berkenan Mempersembahkan Saya Untuk Menjadi Imam Juga Kemudian Mengiringi Langkah Saya Sebagai Seorang Imam Mereka Relah Saya Anak Pertama Lalu Terima Kasih Juga Yang Tak Perkira Kepada Siapa Saja Yang Hadir Disini Untuk Kegiatan Ini Terima Kasih Kepada Petugas Keamanan Mereka Telah Bekerja Keras Menyisir Segala Sudut Dari Instansi Terkait Baik Militer Maupun Sipil TNI Polri Dan Semua Yang Bertugas Terima Kasih Tuhan Membalas Kebaikan Kalian Terima Kasih Kepada Anggota Kor Para Mis Dinar Mereka Yang Merangkai Bunga Semua Saja Yang Terlibat Terima Kasih Banyak Atas Semua Yang Telah Anda Lakukan Mungkin Ada Yang Terlupa Saya Minta Maaf Tetapi Saya Terakhir Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Romo Gras Adakah Beliau SPD Dia Mendesain Logonya Bersama Teman Temannya Di Jogja Saya Tukang Komandonya Beliau Mendesain Juga Kartu Tabisan Saya Dulu Karena Kami Teman Seangkatan Mudah Mudah Umur Panjang Kami Tahun Depan 25 Tahun Sebagai Imam Romo Gras Terima Kasih Mungkin Pesan Atau Kesan Saya Sampai Kemarin Sore Masih Pertanya Dengan Tuhan Selama Lima Bulan Ini Karena Pas Tanggal Sebelah Ini Lima Bulan Sampai Kemarin Saat Insinya Saya Mesti Bertanya Dengan Tuhan Kenapa Saya Yang Dipilih Jadi Uskup Masih Bergulat Tak Pernah Punya Mimpi Apalagi Berambisi Satu-satunya Ambisi Saya Menjadi Orang Dayak Pertama Yang Menjadi Profesor Dalam Bidang Filsafat Murni Itu Ambisi Saya Bukan Menjadi Uskup Bukan Saya Sudah Mapan Sebagai Dosen Disini Ada Monsenyor Pit Monsenyor Yanola Monsenyor Yus Sudah Yang Tahu Benar Kiprah Saya Di Dunia Akademis Dan Penelitian Saya Ingin Mengejar Itu Karena Belum Ada Orang Dayak Mungkin Banyak Yang Bergeral PhD Tetapi Belum Ada Satupun Yang Bergeral Profesor Dari Segi Filsafat Murni Tapi Ternyata Tuhan Punya Kandak Lain Untuk Itu Kemarin Saya Menyerah Dengan Tuhan Seperti Daniel Sekian Lama Saya Berada Di Malang Tersembunyi Juga Dalam Lingkup Ordo Kongregasi Saya Selalu Mengundurkan Diri Setiap Kali Nama Saya Masuk Dalam Pemilihan Baik Di Lingkup Provinsi Maupun Asia Pasifik Serta Di Lingkup Dunia Saya Menolak Jabatan Apapun Karena Saya Ingin Fokus Di Dunia Penelitian Di Dunia Kampus Tetapi Ternyata Tuhan Memberi Ini Saya Mau Lari Kemana Pun Tuhan Berada Di Sana Saya Hanya Bisa Berkata Inilah Saya Utuslah Saya Saya Mohon Bapak Ibu Doa Sebelum Menjadi Uskup Saya Menganggap Permintaan Doa Para Uskup Itu Hanya Main Main Sesudah Jadi Uskup Saya Baru Mengerti Mereka Mereka Itu Berdoa Minta Doa Sungguh Sungguh Karena Apa Karena Ini tugas Maha Suci Maha Mulia Tetapi Pada Saat Yang Sama Tugas Maha Berat Saya Harus Menjadi Orang Pertama Yang Masuk Kapel Saya Orang Yang Pertama Pantang Puasa Masa Prapaskah Saya Harus Menjadi Orang Yang Pertama Untuk Menjadi Contoh Dalam Segala Hal Dan Sekian Lama Saya Pertama Tugas Yang Sangat Berat Meskipun Mungkin Orang Lihat Kalau Ada Upacara Uskup Duduk Di Depan Tetapi Selesai Upacara Dia Pulang Mikir Bagaimana Memberi Semua Perangkat Kerja Semua Pegawai Kuskupan Ini Bisa Makan Para Pastor Bisa Hidup Layak Umat Sekaliannya Bisa Digembalakan Dengan Baik Itulah Alasan Mengapa Selama Ini Saya Belum Siap Untuk Hal Yang Begini Untuk Tugas Begini Tetapi Karena Tuhan Berkendak Juga Pada Hari Ini Karena Itu Saya Minta Bapak Ibu Saudara Saudari Mohon Doa Selipkan Doa Terutama Umat Sanggau Agar Saya Sungguh Dapat Menurut Contoh Teradan Lebih Banyak Mendengar Daripada Banyak Berbicara Kalau Ada Jarum Kupatah Jangan Disimpan Di Dalam Hati Kalau Ada Kataku Yang Salah Jangan Disimpan Di Dalam Hati Terakhir Untuk Uskup Emeritus Misenyur Julius Terima Kasih Saya Hanya Mengutip Apa Yang Dikatakan Oleh Fatikan Beliau Adalah Misionaris Besar Beliau Bukan Hanya Besar Secara Fisik Tetapi Besar Dalam Hal Karya Disini Oman Sanggau Bisa Berada Dalam Keadaan Seperti Begini Karena Beliau Telah Bekerja Keras Karena Itu Tepuk Tangan Untuk Beliau Kita Ada Karena Mereka Telah Bekerja Keras Dan Karena Itulah Dalam Moto Saya Ingin Memelihara Semua Saja Yang Sudah Dibuat Oleh Para Misionaris Dikerjakan oleh Monsenior Julius Dan Saya Mengambil Estafet Ini Semoga Tuhan Memberkati Nian Ini Tuhan Memberkati Kita Semua Terima kasih Banyak